Tak seterang perkotaan, ratusan desa di Kalimantan Barat masih memerlukan listrik. Disampaikan oleh General Manager Unit Induk Distribusi PLN yang menyampaikan hal ini akan menjadi prioritas PLN dalam mendistribusikan listrik ke perdesaan yang belum dapat akses listrik. 300 desa di Kalbar masih gelap gulita GM PLN itu jadi prioritas. PLN, Unit Induk Distribusi, Kalbar terus berupaya mendorong desa-desa yang belum terlistriki PLN segera menikmati listrik PLN. General Manager PLN UID Kalbar, Mohamad Sovin Hadi, menjabarkan di Kalbar memiliki 2.146 desa. Sekitar 400 desa yang perlu terlistriki PLN. Keempat ratusan desa di Kalbar ini bukan berarti belum belistrik, tetapi belum terjangkau listrik PLN. Karena selama ini rata-rata mengandalkan pembangkit sendiri dari perusahaan kelapa sawit, badan suadaya masyarakat maupun dari kementerian, ungkapnya pada jurnalis yang hadir dalam kegiatan media gathering PLN Group, Kalimantan Barat pada Kamis 8 Desember 2022. Menurutnya, Gubernur Kalbar menyampaikan 400 desa tersebut belum sepenuhnya menikmati listrik PLN seperti masyarakat di perkotaan maupun di tempat lainnya. Karena kapasitas, kemampuan, dan intermittent dari pembangkit mereka tidak sekuat dari yang didanai anggaran. Sehingga, kalau belum menjadi andalan ratusan desa yang belum terlistriki oleh PLN, itu kategorinya belum berlistrik. Dan yang benar-benar masih gelap gulita, dalam tanda kutip kurang lebih 300 desa, dan itu menjadi target ataupun prioritas tahun depan dan tahun berikutnya sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan. Dia kembali menjelaskan, total kebutuhan anggaran untuk melistriki ratusan desa di Kalbar sekitar 5 triliun atau setara dengan APBD-nya Pemprov Kalbar. Sementara, realisasi biasanya hanya di kisaran 300 miliar per tahun. Tribuners, terima kasih telah menyaksikan berita pada hari ini. Ikuti dan terus saksikan berita lainnya hanya di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih telah menonton!